I see you in the middle where the story began, yeah, I fell in love with you, I love you all, see ya, you're right when I'm so... Di tengah kekacauan yang terjadi pada Sex Pistols, seringkali diabaikan betapa hebatnya band mereka, dan betapa hebatnya rekaman yang mereka buat. Sex Pistols bukanlah band biasa, kisah mereka panjang dan rumit dan memakan korban. Tanpa mereka, budaya populer dalam 30 tahun terakhir akan sangat berbeda. Pistols tidak hanya menendang pintu, mereka menendang diri mereka dari dinding. Untuk band yang sesungguhnya hanya merilis satu album dan empat single, mereka menelurkan lautan peniru dan masih dilakukan sampai sekarang. Dan inilah histori band Sex Pistols yang wajib kamu ketahui sebagai penggemar band punk. Pada tahun 1972 teman sekolah Steve Jones dan Paul Cook memutuskan untuk membentuk sebuah band yang awalnya bernama The Strand kemudian diganti menjadi The Swankers. Teman-teman lain seperti Wally Nightingale, Jim McKean, Stephen Hayes, dan Dale Nunes akan datang dan pergi selama beberapa tahun ke depan. Glenn Matlock kemudian bergabung pada tahun 1974. Kecewa dengan perkembangan musik rock progresif dan hippie saat itu, band pemula ini mengambil inspirasi musik mereka dari mod dan rock and roll 60-an yaitu The Who dan The Small Fasis. Namun pada tahun 1975 mereka kedatangan John Lydon alias John Rotten. Band ini mengambil level yang sama sekali baru dan jadilah Sex Pistols. Steve Jones telah melihat seseorang yang sedikit berbeda di toko pakaian Malcolum McLaren. Lalu Bernie Rhodes salah satu rekan McLaren, melihat orang yang sama di Kings Road London lengkap dengan potongan rambut hijau dan kaos bertuliskan Ihead Pink Floyd buatan sendiri. Malcolum McLaren yang telah menjadi manajer band saat ini membuju John Lydon yang enggan dan sinis untuk mengikuti audisi di tokonya. Lydon meluncurkan serangkaian fitnah, firasat, dan tarian yang mengejek diri sendiri, sementara yang lain tertawa terbahak-bahak. Lydon adalah individu dengan tingkat tertinggi. Dia tampak dan terdengar seperti tidak ada orang lain di bumi, karena serangan meningitis pada masa kanak-kanak, dia memiliki tatapan yang akan membunuh. Lydon vokalis yang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa menyanyi. Dan The Sex Pistols segera mulai berlatih dengan Lydon yang dijuluki Rotten karena giginya yang membusuk. Lydon lah yang menyediakan lirik, lalu Matlock dan Jones yang menyediakan musiknya. Gaya musiknya ini terlihat seperti campuran orang gila dan penjahat kelas pekerja ini memberitahu Anda bahwa mereka tidak akan menjadi band lain. Singkat cerita, akhirnya mereka membuat debut live mereka pada November tahun 1975. Dan pada awal 1976 band ini mulai bermain live lebih teratur dan bersedia bermain di mana saja yang akan membawa mereka. Dengan tampilan dan suaranya yang unik, Sex Pistols sangat mengejutkan sehingga mereka sering berada dalam bahaya fisik. Mereka segera mulai menarik pengikut jiwa-jiwa yang berpikiran sama. Beberapa di antaranya kemudian dijuluki Contingen Bromley, dan akan mencakup orang-orang seperti Susanda Leon alias Sioks Si Sioks dan William Broad alias Billy Idol. Dimanapun Sex Pistols akan bermain, mayoritas penonton tidak mengerti dan mereka pikir band yang tidak bisa bermain, John Rotten tidak bisa menyanyi dan mereka terlihat buruk. Pi ada persentase kecil dari kerumunan yang mereka lewati. Sex Pistols mempengaruhi semua orang yang mereka lihat, entah itu reaksi positif atau negatif tetapi mereka selalu mendapat reaksi dari penonton. Tidak lama kemudian mereka menjadi perhatian perusahaan rekaman. Sex Pistols yang selalu ambisius bersama dengan keterampilan wirausaha Malcolm McLaren tidak berniat menandatangani kontrak dengan label kecil. Mereka menginginkan yang terbesar dan terbaik. Emy akhirnya memenangkan perang. Band ini menandatangani untuk 40 ribu pound pada tanggal 8 Oktober tahun 1976. Sebuah komposisi baru ini ditulis oleh Rotten ditetapkan untuk menjadi single debut mereka yang berjudul Anarchy in the Uke. Seperti kehadirannya di panggung, Rotten tidak takut mengatakan atau melakukan apapun. Dia lebih dari senang untuk menabur benih ketidakpuasan. Anarchy in the Uke akhirnya dirilis pada tanggal 26 November tahun 1976 dan banyak membingungkan pers musik arus utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!